Dari apa kabarnya dasyat yes 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 Sampai Yesus 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 yes Baiklah saat ini kita mau siapkan hati kita Untuk menyembah Tuhan Untuk menyiapkan hati kita lagi Untuk mendengarkan firman Tuhan Tapi kita mau menyembah dan memulihkan Dari adik-adik yang baik Untuk matanya dalam sikap berdoa Kita mau menyembah Tuhan Kita katakan dengan Tuhan Bapak Tuhan Bapak Tuhan Bapak Tuhan Pasti yang terbaik Walau kadang-kadang ku nadi mengerti Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Lalu kau izinkan sesuatu terjadi Terima kasih. 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 kakiku terang bagi jalanku firmanmu kita bagi kakiku terang bagi jalanku waktuku bimbang dan hilang jalanku terang latar di sisi ku dan takkan tunaku merasa kami dekatku bersenaku selamanya oh 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 firmanmu kita bagi kakiku terang bagi jalanku bersenaku terang 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 aduh bapa penuh ini teman teman benar bapa Telinga kami, berkati hati kami Berkati pikiran kami Untuk tertunjuk berhubungan firman Itu cerita tentang Yusuf Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya, amin Shalom semua Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Apa kabarnya? Luar biasa Itu pasti luar biasa Karena kita masih tetap dalam lindungan Tuhan Nah, anak-anak kami Yang ada di rumah Minggu lalu Kita sudah dengar cerita tentang Yusuf Dan minggu ini juga Kita masih mendengar cerita tentang Yusuf Nah, ini adalah ending Ataupun akhir dari cerita Yusuf ini Dan ini sungguh luar biasa Makanya sampai berseri Cerita tentang Yusuf Karena perjalanan Yusuf itu Sungguh luar biasa Nah, namun sebelumnya Kita baca firman Tuhan dulu Di dalam kejadian 42 Ayat 1 sampai 8 Ayo, kita alkitabnya semuanya Kalau sudah Sudah ketemu Amin Amin Kalau sudah ketemu Kita baca bersama-sama ya Seru di sini membaca Anak-anak kami juga yang di rumah Membacanya dengan suara yang jelas Satu Dua Tiga Ya Setelah Yaakub Mendapat kabar Bahwa ada gandum di Mesir Berkatalah ia kepada anak-anaknya Mengapa kamu berpandang-pandangan saja Lagi katanya Telah ku dengar Bahwa ada gandum di Mesir Pergilah ke sana Dan belilah gandum di sana Untuk kita Supaya kita tetap hidup Dan jangan mati Lalu pergilah 10 orang Saudara Yusuf Untuk membeli gandum di Mesir Tetapi Yaakub Tidak membiarkan Benyamin Adik Yusuf Pergi bersama-sama Dengan saudara-saudaranya Sebab pikirnya Jangan-jangan Ia ditimpa kecelakaan nanti Jadi diantara orang Yang datang membeli gandum Terdapatlah juga Anak-anak Israel Sebab ada kelaparan Di tanah Kanahan Sementara itu Yusuf telah menjadi Mangku bumi Di negeri itu Dialah yang menjual gandum Kepada seluruh rakyat negeri itu Jadi ketika Saudara-saudara Yusuf datang Kepadanya lah mereka Menghadap dan sujud Dengan mukanya sampai ke tanah Ketika Yusuf melihat Saudara-saudaranya Segeralah mereka dikenalnya Tetapi ia berlaku Seolah-olah Ia seorang asing Kepada mereka Ia menegur mereka Dengan membentak katanya Dari mana kamu? Jawab mereka Dari tanah Kanahan Untuk membeli Bahan makanan Memang Yusuf Mengenal saudara-saudaranya itu Tetapi dia Tidak dikenal mereka Ya Nah Karena mungkin sudah Menjadi Seorang Pembesar Di negeri itu Jadi mungkin sudah Lebih sulit Mengenalnya Karena dia mungkin Sudah menggunakan Pemakaian kebesaran Di kerajaan Mesir Ya Nah Kita harus melihat Ya Mengapa saudara-saudara Yusuf ini Datang ke Mesir Nah Kita lihat dulu Kenapa sampai datang Saudara-saudaranya ini Karena Ceritanya begini Di negara Mesir Dan juga di seluruh Ya Di seluruh bumi Pada waktu itu Terjadi kelaparan Dan kelaparan itu Sampai juga Yaitu kepada Daerah Israel Ya Yaitu daerah Yakuh Nah Di tanah Kanaan Nah Sehingga Ayahnya Yaitu ayahnya Yusuf Mengatakan kepada Anak-anaknya Ayo pergilah Belilah Bahan makanan Ke Mesir Karena memang terdengar Bahwa di Mesir Ada stok makanan Nah Jadi Terjadi kelaparan Di mana-mana Jadi di Mesir Ada persediaan Ada gandum Yang bisa dibeli Untuk tetap Bertahan hidup Nah Itu Yusuf Dipakai oleh Tuhan Karena dia setia Dia menjadi Orang yang kedua Ya Penguasa yang kedua Di Mesir Karena dia setia Ya Karena dari awal Dia sungguh Mengalami kesulitan Ya Mulai dari Dia dikucilkan Di keluarganya Karena dia punya Impian yang besar Ya Dan Dia dimasukkan Kedalam sumur Dan dikatakan Dia sedang Sudah diterkam Binatang buas Ya Dan juga dijual Ya Ke orang Midian Dan Dia disana Mencari budak Ya Dijual menjadi budak Dan setelah itu Dia difiknah Dan juga dipenjarakan Ya Tapi karena dia setia Kepada Tuhan Dan dia mau mendengarkan Suara Tuhan Akhirnya dia dipakai oleh Tuhan Untuk menafsirkan mimpi Daripada Raja Firaun Pada waktu itu di Mesir Dan Adik-adik Ini sungguh luar biasa Dengan dia bisa menafsirkan mimpi Yang disusahkan oleh Raja Firaun Akhirnya dia diangkat Menjadi orang yang kedua Untuk menangani pangan yang ada di Mesir Wow Luar biasa sekali Ya Dari orang yang menderita Dari orang yang kesulitan Dia akan menjadi orang yang kedua Ya Adik-adik Dan Anak-anak kami semuanya Ya Menjadi orang yang kedua Itu adalah hal yang luar biasa Nah Coba kita lihat ya Kalau kita baca selanjut-selanjutnya Apa reaksi Yusuf Melihat saudara-saudaranya datang Menjumpai dia Wow Dia sangat terharu Dia menangis dalam hatinya Tetapi dia berusaha untuk tegak Dan dia juga Mengingat Akan apa Kesalahan mereka Tetapi dia hanya mengingat Sampai batas disitu Dan juga Melupakan kesalahan itu Dan tidak mau Mengungkit-ungkit itu lagi Dan dia merasa kasihan Serta ingin memeluk Sedara-saudaranya itu semuanya Nah Adik-adik Ya Ini adalah cara Tuhan yang luar biasa Ya Untuk membawa Yusuf menjadi orang yang berkuasa Di Israel Berkuasa yang kedua Ya Tak tertikirkan Bagaimana cara Tuhan Ya Karena dia punya impian untuk menjadi orang yang sukses Menjadi orang yang berhasil Tetapi Sepertinya Impiannya itu Sepertinya Menjauh Ataupun melenceng Ya Cita-citanya itu sepertinya melenceng Tetapi Karena dia terus setia kepada Tuhan Ya Sekalipun dia keadaan sulit Ya Sekalipun dia saat itu menderita Tetapi dia tetap menyerahkan hidupnya Hanya kepada Tuhan Adik-adik Nah Jadi Itu sungguh luar biasa Ya Kejadian ayub ini Ya Yusuf itu setia Ya Dan juga Mungkin pun dia sedang berada dalam keadaan yang sulit Tapi dia tetap Bisa melihat keadaan-keadaan baik juga Nah Jadi adik-adikku sekalian semuanya Ya Dia tidak mendendam Kepada Saudara-saudaranya itu Dia tidak langsung membencerahkan Dia Tidak langsung Memukul Karena dia sudah hebat Bukan dia tidak punya kesempatan Untuk melakukan yang Lebih buruk lagi Tetapi Dia mau berlaku Lebih baik kepada saudara-saudaranya Dia mau mengampuninya Karena Tuhan juga Sudah memulihkan keadaannya Nah Adik-adikku sekarang Ya Bagaimana keadaanmu sekarang di rumah Apakah kamu sedang mengalami keadaan yang sulit Atau mungkin kamu sulit dalam mengikuti pembelajaran Sulit dalam mengikuti Kegiatan-kegiatan yang Sekolah Berikan kepadamu Atau mungkin Orang tuamu sulit mendapatkan pekerjaan Atau mungkin keluarga mu sedang Berantem Atau mungkin Orang tuamu sedang Cerai-berai Ingatlah Anak-anakku semuanya Keadaan sulit itu Bisa diubah oleh Tuhan Menjadi keadaan yang lebih baik Untuk itu kita harus tetap setia Mari adik-adikku semuanya Anak-anak kami semuanya Yang ada di rumah Mari Tetap berdoa kepada Tuhan Tetap beribadah kepada Tuhan Ikutilah ibadah live streaming Yang ada di Youtube Yang ada di Facebook Supaya kamu tetap kuat Seperti Yusuf ini Supaya kamu tetap bisa bertahan Seperti Yusuf ini Maka kamu akan menjadi Yusuf-Yusuf yang ada di jaman sekarang ini Sekalipun Corona menyulitkan keadaan kita Sekalipun Corona menyulitkan hubungan keluarga kita Tetapi Tuhan pasti memulihkan kita jika kita terus setia kepada Tuhan Amin adik-adik Amin ya Saya mendengar itu luar biasa ya Di dalam hati saya Saya mendengar bahwa itu Terucap dari mulut semua Anak-anak kami semuanya Nah jadi anak-anakku semuanya Mari terus datang kepada Tuhan Berdoa kepada Tuhan Tuhan pasti memulihkan keadaan kita Haleluya Kita angkat kuncian Namun sebelumnya kita berdoa Tuhan Yesus Engkau Allah yang luar biasa Yusuf Dengan keadaannya yang sulit Banyak tantangan yang dia hadapi Namun Dia tetap setia dan percaya kepadamu Dan kamu makanya Mencari berkat Bagi keluarga Bagi orang lain Karena dia setia kepadamu Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Adik-adik Mari kita sama-sama Mengangkat kuncian Hatiku tenang berada dekatmu Haleluya Mari renungkan ujian ini Ini pasti memberkati kita semuanya Hati kami tenang berada dekatmu Kau yang melihara hidupmu Pertolonganmu Tuhan Hatiku tenang berada dekatmu Kau yang melihara hidupku Pertolonganmu Pertolonganmu Begitu ajaib Kau belah memikat hatiku Disaat aku Tak sanggup Tak sanggup lagi Tak sanggup lagi Di situ tanganmu Bekerja Pertolonganmu Begitu ajaib Kau tak memikat hatiku Kau yang terdapat hatiku Kau yang terdapat hatiku Kurasakan kasih-Mu Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami tahu Tuhan Yesus Ketika kami percaya kepada-Mu Tuhan Mujicat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib Akan kami rasakan di dalam kehidupan kami Terpujilah nama Tuhan Yesus Termulia lah Engkau ya Tuhan Yesus Kami Tuhan Yesus Ingin melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tetap setia dan mempercaya kepada-Mu ya Bapak Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya, haleluya Semuanya kita sama-sama bangkit berdiri Adik-adik kami semuanya, anak-anak kami semuanya Semuanya bangkit berdiri Sama-sama kita mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah nama-Mu Datanglah kerajaan-Mu Jadilah gendak-Mu di bumi seperti surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena Kau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Shalom Tuhan Yesus memberkati